Halo, ketemu lagi dengan kita, Wandering Explorer, edisi Bahasa Indonesia. Hari ini kita mau ngobrol dengan salah satu pelajar di Kanada ini, Pruistin Ramadhan. Hai. Pru, waktu ke Kanada ini umur berapa? Kelas berapa? Waktu itu pindah ke sini saat lulus SMP langsung, umur 14 tahun. 15 tahun? Umur 14 tahun langsung pergi ke sini untuk kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA ya? Kira-kira kenapa Pru waktu itu mau memutuskan pindah ke Kanada? Enggak, sekolah. Awalnya sih karena aku yang mau ya, Nekak, aku yang ngotok. Oh, Pru yang ngotok? Nanti aku ngotok ke Bapak sama Ibu. Awalnya itu diperbolehinya karena Kanada itu adalah ranking ketiga untuk softball-nya. Oh, teman-teman, Pru ini baseball, dia ini pemain baseball. Softball. Softball, sorry. Softball ya? Iya, iya. Softball. Pemain softball nasional? Oh, belum. Belum, belum. Belum. Oh, belum. Nasional belum. Oh, oke. Nanti ya, nantinya ya kan. Jau. Oke. Terus, oke. 15 tahun, Pru ngotot ke Bapak. Bapak sama Ibu. Bapak sama Ibu ya. Iya. Mau ke Kanada. Mau ke Kanada. Waktu itu ada pilihan negara lain enggak, Pru? Waktu itu ada LA, tapi sebenernya itu awalnya Los Angeles, Amerika ya. Awalnya itu ditawarin ke Kanada kenapa waktu itu ada salah satu family friend, teman keluarga yaitu namanya Om Tuar. Dia waktu itu ngajuin, Pru, kamu kelapa ke Kanada aja buat softball dan sekolahnya? Terus aku kayak, hah? Wah, bisa keluar nih? Jadi, motot. Oh. Jadi, aku tuh anaknya tuh selalu mau ada challenge-nya, selalu kayak penasaran. Penasaran? Anaknya tuh penasaran banget. Jadi kalau ada option, aku bakal ngerja option itu. Oh, wow, wow. Bagus ya. Terus, hmm, ini Pru, waktu kesini, waktu ke Vancouver, Pru memutuskan untuk kos gitu ya. Iya. Kos. Kira-kira waktu itu apa yang dikhawatirkan waktu Pru, kan belum pernah kos sebelumnya kan? Iya. Belum pernah kan? Belum, belum. Iya. Kira-kira apa yang paling perlu dikhawatirkan waktu kos itu? Walaupun aku nggak pernah kos ya, tapi sebelumnya itu kan aku sering travel ke luar negeri. Oh, oke. Jadi kayak bersama tim, jadi kayak aku udah bisa langsung beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Mungkin yang dikhawatirin tuh awalnya karena nggak mikir. Awalnya itu kan nggak mikir, jadi langsung aja pertanyaan aja. Oke, oke. Mungkin terlalu excited kali ya. Terlalu excited. Jadi nggak mikir. Jadi langsung datang, ketemu kos, terus udah di situ. Oh, oke, oke. Ntar pakai kacamata dulu nih. Ini yang kos yang keberapa tuh? Kos yang ketiga. Kos yang ketiga? Kos yang ketiga. Oke. Kalau boleh tahu waktu yang pertama itu? Cuman karena mau lebih deket sama cousin aku yang di sini. Oh, I see. Ya. Kok nggak salah di deket-deket sini juga ya? Deket-deket sini. Deket-deket area sini. Jadi aku mau deket sama saudara. Orang apa OPB? Apa yang pertama? Orang Indonesia. Orang Indonesia? Iya. Oh. Yang kedua, aku pindah ke Itali. Orang Indonesia. Orang Indonesia. Kuala ke Itali. Oh, kuala ke Itali. Pas katis. Oh, asli. Terus sekarang ini orang Filipina. Orang Filipina. Wah. Senang sini bro ya. Senang, senang. Oke, terus bro per bulan ini berapa bayarnya kira kira? Kalo yang sekarang ini. Yang sekarang nih, 600. 600 ya? Yang mana sebenarnya tuh murah sekali. 600 dollar tuh murah? buat disini murah sekali karena biasanya kenapa orang-orang yang student yang biasanya mau nyewa apartemen atau living di dorm room maka bisa spend hampir di atas 2000 dollar per bulan hanya untuk kos hanya untuk kos dua ribu dolar dua ribu dolar sekitar segitu mahal juga ya mahal sekali enam ratus dolar itu teman-teman itu sekitar enam juta enam juta enam juta ya oke enam juta itu udah termasuk apa aja perlu termasuk internet hydro itu air kalau di kos ini aku bisa dapet semuanya jadi kitchen aku aku dapet sendiri kamar mandi aku juga dapet sendiri Oh aku sangat beruntung untuk dapat rumah ini karena udah dekat sama keluarga dapat semuanya dan kurang juga Oke udah dapet internet internet unlimited ya disini unlimited ya apalagi dalam masa copy kayak gini kan sekolahnya online Oh internet udah nggak mikir desa mikir udah nggak mikir datanya berapa aja dipakai enggak masalah kamar mandi sendiri gitu kuliah dan aku share dengan satu orang lagi Oh masih ya ada student juga disini Oh kamar mandinya aja tapi kan mandinya yang share Oh jadi dua dua kamar Oh bagus lah ya itu enggak terlalu enggak terlalu ini ya siapa aja yang tinggal di satu rumah ini loh kira-kira kira-kira ini karena rumahnya besar jadi di basement ada satu keluarga terus studennya ada dua dan keluarganya sendiri mereka berempat di sekitar mungkin sembilan orang sembilan orang ya tapi rumahnya tuh rumahnya tuh lumayan Oh berapa kamar mungkin aku kurang tahu sih oh tujuh tujuh kamar mungkin tujuh di atas di atas di atasnya besar juga ya teman-teman teman-teman ini besar sekali nih rumahnya nih kalau di Indonesia mungkin seperti rumah di Pondok Indah kayak ya atau di mana kebayaran baru mungkin saya kurang tahu juga nih di Indonesia nih kayak gimana tapi ini area nya bagus sekali pro ya kayaknya di luar itu Wow Oh terus gimana ibu kosnya Oh baik-baik dia orangnya Filipina Filipina itu kan hampir seperti kayak orang Indonesia teman-teman ya Iya 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 jadi ya selain dari muka mereka juga sifat-sifat mereka hampir sama ya bisa jadi aku aku kita udah dianggap orang Filipin juga disini Oh gitu datang terus diajak ngomong bahasa Filipin emang ya kita Indonesia di sini memang selalu dikira orang paling paling sering dikira orang Filipina ya Filipina kalau ngomong-ngomong Malaysia Malaysia awet cuma tapi banyak kebanyakan Filipin ya ada kira-kira Pro ada orang disangka orang lain apapun maksudnya disangka ini orang dari dari negara mana mana gitu India India tapi nggak salah juga karena ibu ada indianya Oh iya teman-teman lihat ini India nih mukanya emang ada juga sih ya lihat ini Oh jadi India kebanyakan India sangka India dan Filipina ya Filipin ibu terus dalam mengenai makanan ini gimana perlu disini perlu masak sendiri atau beli atau gimana menemakan dua-duanya beli dan masak sendiri kalau lagi gamut untuk masak beli Oh gitu jadi enam ratus dolar itu tidak termasuk apa murah enam ratus dolar gitu tidak termasuk makan Oh biasa rata-rata teman aku yang makos dan mereka ada paketnya untuk makanan juga rata-rata bisa seribu Oh dengan makanan ya kalau kita mau dengan makanan yang sediakan oleh dan kamar itu sekitar seribu seribu jadi dengan aku memilih option untuk tidak ada makanan ngasih makanan aku save 400 dolar Wow 400 dolar lumayan jadi perlu masak sendiri aja gitu Oh dulu sebelum ke sini ngomong-ngomong bisa bisa masak apa enggak Hai rata-rata rata-rata gimana bisa bisa aku jadi yang basic bisa apa basicnya masak air bisa bisa masak goreng masih goreng kamu ya oh good-good buksangas nih anaknya bener-bener nih dilatih untuk masak oke terus Oh tapi jadi waktu kesini ini juga enggak enggak masalah ya berarti ya pas masak masalah apa yang sering perlu masak untuk namanya waktunya kan terbatas nih kira-kira apa yang sering masalah Hai instan noodle pasti lah ya enggak bisa nggak boleh nyebut merek enggak boleh nyebut merek teman-teman ya instan jadi instan ya ini tahulah kalau kita bisa nomor satu Oh ya kalau kebetulan kita disini juga disini kita ini bisa beli mie instan ya Instan merek itu, itu sudah dijual di supermarket-supermarket yang ada di sini Iya, sudah Itu yang bagusnya Kanada, itu supermarket-supermarketnya, bukan supermarket Asia Supermarket biasa, supermarket orang Kanada, itu sudah ada itu, Instan itu Walaupun MSG-nya kurang, jadi kurang enak Oh iya, karena mereka sesuaikan dengan sini ya Karena peraturannya ketat sekali, MSG-nya Baguslah, Bro, MSG Sudah berapa, puluh tahun kita makan MSG ya Kebijakan menerima tamu, Bro Gimana yang menerima tamu? Ada peraturan, di sini tuh ada, aku dikasih peraturan Apa yang aku boleh lakukan dan apa yang aku tidak boleh lakukan Jadi untuk menerima tamu, aku harus kasih tahu landlord-nya, ibu tuas di sini Tapi sehari sebelum datang tamunya itu Oke Dan hanya boleh di ruang tamu Di sini ya? Di sini, lantai sini saja Jadi kalau ke atas gak boleh Oh, oke Bagus ya Jadi, ada batasan gak? Maksudnya, dari matamu dari segi gender gitu atau apa enggak? Terutama kalau berbeda gender, mereka tidak memperbolehkan orang yang berbeda gender ke lantai Tapi kalau ke sini gak masalah ya? Tidak masalah Oke Sudah berapa yang berbeda gender ke sini? Tidak ada Benar Tenang, gue gak ada Oke Oke Oke, ini satu lagi nih Kadang-kadang kita kan gak bisa menghindari ya kalau kita sakit gitu bro ya Selama ini gimana bro kalau sakit? Aku beruntung dengan adanya Bu Mimi sebagai guardian aku Oke, oh Bu Mimi ya Oh iya Bu Mimi guardiannya Dan saudara-saudara aku di sini, jadi waktu itu tahun pertama aku di sini tuh kalau gak salah tuh 2017 atau gak 2018, itu tahun kedua, aku lupa Iya, mahal Aku sempat gegar otak Gegar otak? Aku sempat gegar otak karena kena bola kok gitu Oh iya Waktu itu ada kejadian Concussion itu ya Concussion Karena main softball itu ya, mungkin terlalu hot, excited Kena gitu langsung Iya Teman-teman, pro ini kalau main, saya udah lihat, waduh Udah seperti atlet internasional, udah seperti profesional Kenal? Waduh apa tuh? Dia memang, dia memang hebat Terus gimana diastory? Jadi, setelah Ya waktu concussion itu ya Waktu concussion itu aku harus ke rumah sakit Aha Ke rumah sakit, aku dicek sama dokternya Dan ternyata emang aku dapat minor concussion Minor concussion? Minor concussion Dan ya, aku terpukal dari Insuransi di sini Asuransi di sini Kan asuransinya kan, iya Asuransinya kan gratis kan? It's free Free healthcare Jadi, pas aku dateng ke emergency room Aku dicek Semuanya di-scan Apalagi Aku keluar rumah sakit Terus aku nanya Aku boleh keluar aja? Terus kata mereka Ya, you can go Just go Gak usah bayar Gak? Oh really? Iya Lalu aku bilang, kayak Kayak aku lakukan suatu hal yang salah nih Pro waktu itu gak tau sistem kesehatan sini Aku gak tau sistem ya Karena pertama kali aku harus rumah sakit untuk bekerja Oke Oke teman-teman Mungkin saya perlu tambahkan di sini Sistem kesehatan di sini ada namanya MSB Medcare Itu sebenarnya bukan gratis Iya Tapi kita bayar Bayar satu kali per bulan Sekitar 70 Ya, untuk per orangnya 70 dolar ya Tapi waktu itu karena aku masih SMA Aku di-cover Sama program internasional aku Oke Mungkin itu part of the tuition Part of the tuition Oh Jadi aku gak usah I was automatically enrolled Gitu Bahasanya Jadi aku udah di-otomatis di daftarin Oke Ya, jadi Teman-teman di Indonesia Sistemnya di sini adalah Kita bayar per bulan Itu seperti macam asuransi atau BPJS BPJS ya di Indonesia Itu semua cover Biaya-biaya pengobatan Tidak, bukan obat Bukan biaya obat Bukan obat X-ray Kalau hospitalized juga Semuanya di-cover Hanya dengan satu pembayaran itu Iya Namanya Medcare di sini kan ada Iya Untuk family itu juga Kalau gak salah harganya agak beda Ada beda 130 sekarang 130 dolar untuk family Dengan dua anak Tiga anak Dan itu di-cover semuanya Ya itu bagusnya sistem kesehatan di sini Iya Kira-kira untuk Average cost Makanan per bulannya berapa Pro? Tergantung Tapi rata-ratanya tuh Aku Tergantung makan apa gitu ya? Untuk kulkas 300 per bulan Oh untuk 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 per wajah gitu Kulkas Maksudnya Beli Sama per bulan Kayak stok gitu ya Kayak stok makanan 300 dolar per bulan Itu Menurut Pro Rata-ratanya banyak Atau Atau pernah Itu Cukup Cukup Aku Belum pernah nanya ke anak-anak yang lain Yang disini Tapi 300 itu Cukup Cukup per bulan Itu Beli Makanan-makanan Yang bisa Instant Atau Masak sendiri Karena Menurut aku tuh Sebenernya tuh grocery shopping disini Mahal Oh iya Mahal sekali Iya Jadi Biasanya tuh Yang kayak Di Mini market yang di Indonesia Cuman Misalnya 1 juta Bisa Bejibun Bejibun Sejuta tuh bisa dapat banyak banget Bejibun Iya bisa dapat ayam Apa semuanya Di sini 100 dolar Cuman dapat 100 dolar Buang kantong gitu Iya Oh iya teman-teman Eh Grocery memang disini Cukup mahal Karena Ya Eh tau Lebih mahal malah lebih mahal daripada Amerika Oh iya Menurut saya lebih mahal daripada Amerika Cuman Ya Kualitasnya juga bagus ya Iya Kualitasnya bagus Mereka jaga 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 kualitas Ya Gak terlalu banyak Apa itu Pengawet Oh Sama tips Tau Tempat shopping murah Kalau mau grocery shopping Search dulu Dimana paling murah Karena biasanya tuh Oh iya Gimana tuh Costco Costco Ya Sama semuanya Costco Akhirnya banyak Ya Costco kayak Holesale di Indonesia Iya Kayak Goro gitu ya Kayaknya mungkin ya Mungkin Jadi Kita harus jadi member Tapi harganya murah Tapi kita harus beli dalam agak jumlah yang banyak Ya Costco bagus itu Bagus Paling bagus itu Waktu lockdown itu gimana bro Waktu pertama-tama lockdown disini Bulan Maret ya Bulan Maret Waktu lockdown itu gimana Situasi disini ya Iya Untuk situasi saat Di supermarket misalnya Karena orang-orang pada panik buying Istilahnya Iya iya sempat Waktu itu ya Toilet paper bukan Ada sih kejadian disini Teman-teman Orang-orang panik buying Tapi panik buyingnya untuk Beli toilet paper Apa toilet Buat Toilet paper ya Disini kan Ya memang orang Mungkin orang western ya Iya Jadi mereka panik Takut Kalau kehabisan Toilet paper Itu Sampai Ada yang berantem belum Aku gitu Kepernah nonton Orang berantem buat toilet paper Betul-betul Aku nonton juga Itu itu crazy Ya aku mikirin Kenapa nggak pakai air ya Kan bisa pakai air Ya itu Untuk kita orang Indonesia kan Iya Kita nggak masalah ya Tapi orang sini Mereka panik Kalau tidak ada toilet paper Nggak tahu kenapa Tapi toilet paper Sempat habis Sok itu Oh habis Habis sampai harus di limit Oke Jadi Akhirnya mereka limit Satu orang Hanya beli Dua Oh nggak salah ya Wow Saya ingat tuh Masa-masa itu Sampai ada Mungkin mereka mau cari untung ya Di Kokitlem Di tempat saya Itu Jadi Orang-orang Orang-orang Tertentu Mereka beli banyak borong Rencananya mau dijual kembali Cuman Orang-orang mungkin tahu ya Ada beberapa yang ditangkap Karena Itu sebenarnya nggak bagus Iya Nggak boleh Jadi mereka beli borong Mereka jual di parking Parking lot Mereka jual Mungkin mengharapkan orang Orang-orang akan beli Akan beli Paper itu ya Toilet papernya Aduh Opportunities kan Opportunities Ya Cuman Dalam keadaan seperti ini Harusnya tidak Dilakukan Oke Sekarang Kalau komunikasi dengan orang tua Berapa sering perlu Komunikasi dengan orang tua Setiap hari Dengan ibunya Ibu Sanas Dengan bapaknya Bapak Gilang Setiap hari Setiap hari Setiap hari Sebelum latihan Itu biasanya Oh Sebelum latihan Sebelum latihan Ibu nelfon Oke Itu dari ibu Dari ibu ya Dari ibu Dari ibu Kalau pagi di sini Berarti malam di Indonesia Ya Bedanya ke 14 jam 14 jam Oke Setelah itu Jam-jam lain nggak ada Setiap hari Ada Kalau lagi emergency Atau Tapi sekarang belakangan ini Aku sampai ibu Perlu uang gitu ya Pasti Enggak Enggak Emergensinya Kalau untuk anak kos Emergensinya tuh Enggak jauh-jauh deh Teman-teman Uang Enggak 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 Belakangan ini aku sama ibu Lagi sering main Catur Online Catur online Oh iya Jadi Kalau lagi bosen aku nggak Selesai ujian Atau lagi mau Ngelepasin stress Aku main catur sama ibu Oh ini menarik juga nih ya Iya Masalahnya catur Itu kan Kayak Orang-orang pikir itu Biasanya dilakukan Pria-pria gitu kan ya Kalau wanita Main catur Wah Jangan salah Ibu jago banget main catur Oh iya Ibu jago banget Ikut Sama Main catur sama ibu Sama 2 bulan ini Menangnya cuma 2 kali Oh iya Wow Oh itu Hidden talent Ini bisa dibilang hidden talent ini Teman-teman Ibu perut Ternyata jago main catur Ibu-ibu loh Mama jago main catur Dan anaknya juga mungkin sekarang Tuh Sekarang Transportasi ke sekolah Atau kemana-mana Itu Menurut Pru Gimana Transportasi di sini Transportasi di sini Aku tinggalnya di Burnaby Dia itu kotanya kan di tengah tengah Dan Sekali lagi aku beruntung Mereka tuh transportasi Artinya Public transportasi Transportationnya tuh Udah Banyak Jadi Connected ya Semuanya connected Jadi kemana-mana tuh gampang Oh Untuk public transportation Jadi pro Sekarang Kalau pro mau Katakanlah pro mau ke Grocery Pro Gimana Naik Aku sih bisa aja naik Abis yang cuma 3 stop gitu Tapi aku Milih untuk jalan aja Oh iya Karena deket juga ya Kalau gak salah ada Mal di sini kan Mal brandwood Salah satu Kenapa aku milih untuk di sini Itu Dekat kemana-mana Grocery Shop yang deket Mau Ini bentar lagi kan Mal yang di sini Jadi kan Di terbesar ya Di terbesar dan mau jadi Di sini juga ada yang tiba Kalau ada bioskop Semuanya tuh ada Apa itu namanya Tempat stop Bus stop di sini yang deket Dekat Dekat rumah Depan rumah Depan rumah Depan rumah Waduh Itulah teman-teman Makanya Kos di Kanada Sekolah di Kanada Transkultasinya juga disini kan Bersih ya Bagus dan aman Pro ya Ada Ya kita disini ada Relatif aman Kecuali kalau pulangnya malem-malem Hati-hati Ya beberapa daerah ya memang Tapi relatif aman Tempat puluh di sini Amat Sejauhnya Dan Stasiun-stasiunnya semua juga Pakai Itu kan Lampu dan ada Ada ininya Ada penjaganya gitu ya 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 teman-teman di sini Selain bus Kita juga ada Skytrain Skytrain itu seperti Kereta dalam kota Tapi dia di Kayak di atas gitu Terus ada busnya Itu juga ada bus yang besar Yang besar sekali Dan ada yang kecil-kecil Untuk Community bus Selain itu juga ada Seabas di Downtown Yes Oke Jadi kalau Kalau kita mau ke Downtown Lebih enak naik Skytrain 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 Karena kalau naik busnya Agak belok-belok dikit Oke Opro kalau untuk Skytrain itu Bayar concession kan Yes Jadi kalau Concession itu Dapet discount Concession itu Buat untuk Para pelajar Dan Orangtua Itu lebih murah Ada Senior 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 citizen Senior citizen Itu lebih murah dibandingkan Ini biasa Apakah itu biasa Berapa ya Jadi kalau Untuk concession Per bulan Kalau bayar monthly harganya tuh 50 dollar 500 ribu perbulan 50 dollar perbulan itu baspas kan baspas dan Skytrain baspas dan Skytrain jadi dengan 50 dollar ini perlu bisa naik bis dan Skytrain berapa anytime sampai bosen sampai ngantuk 50 dollar wow kalau untuk yang adult yang biasa itu miru warnanya kan dia harganya sekitar 60 dolar ke atas udah 60 dolar sekitar 60 dolar 180 bimu sekarang mungkin udah naik tapi ya aku lebih mahal ya tapi untuk sudah 50 dolar Oh that's really nice eh selain tuition through dan rent biaya apalagi kira-kira yang paling besar menurut bro selain tuition dan rent karena aku atlet di sini juga sudah ngerti jadi pastinya softball objek softball itu perlengkapannya atau perlengkapannya latihannya latihan ya kalau latihan di sekarang di mana aku latihan di ada tiga tempat ada di Cloverdale ada di Kekwitlam dan di New Westminster di tempat kampus aku oke oke teman-teman pro ini main softball sejak di sini sejak SMA ya waktu SMA dia itu bergabung di klub yang namanya Highlanders Highlanders jadi itu untuk untuk SMA untuk SMA atau secondary setelah dia lulus setelah dia lulus dia bergabung di klub apa sekarang namanya Bro bukan klub jadi varsity tim tim sekolahnya untuk kuliah aku itu Douglas College oke bukan bukan yang klub ya varsity varsity tim tim itu Douglas tempat Douglas College tempat pro sekarang kuliah dan itu apa namanya Royals ya Royals Royals jadi aku selain menjadi mahasiswa aku jadi student atlet juga oh student atlet dan mahasiswa juga dan perlu diketahui teman-teman tidak banyak orang Indonesia yang bergabung di klub-klub softball di Kanada karena mungkin nggak tahu ya mungkin kurang informasi mengenai softball di Kanada jadi bisa dihitung dengan jari mungkin terus satu-satunya yang di British Columbia di British Columbia tapi kalau yang di Toronto ada lagi satu ada jadi sejauh ini ada dua orang yang Indonesia yang bergabung tim kuliah tim sakbo kuliah di sini Oh oke ini rumah satu seluruh Kanada negara sebesar ini provinsi yang BC British Columbia hanya ada satu orang Indonesia dua itu Oh ya 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 bisi true di Ontario dat-satu dan gail-satu atau ada-ada sini enggak curfew batasan waktu pulang malam untuk disini rumah ini tidak ada yang sebelumnya ada orang Itali walaupun mereka tidak set review tapi kalau aku pulang malam kasih tau ke mereka harus kasih tau telepon ya teks-teks saja kira-kira kalau disini malam itu jam berapa 121 atau over 12.00 for midnight 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 saat jam 1 lah itu jam 1 pulang kalau mau pulang jam 1 ya Oh selanjutnya sering pulang malam enggak jangan takut enggak 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 aku kalau aku kalau pulang malam itu buat softball waktu itu tanding yang di softball city kelarnya jam 1 pagi Oh ya yang di waktu itu yang dimana tuh yang di Surrey Oh Surrey ya Oh baru kelar jam 1 pagi aku baru selesai tanding Oh iya 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 saya juga pernah ikut salah satu beberapa pertandingan pro kadang-kadang bisa sampai jam 10-an ya karena harus sudah macam-macam lah menungguin jam 10 jam 11 Oke jadi kira-kira Pro menurut Pro ada yang bisa Pro kasih tahu ke mungkin teman-teman di Indonesia mengenai bagaimana kehidupan kos di Kanada ini kira-kira apa yang yang perlu ini kan atau ya dapatkan untuk dari karena kondisi dari umur-umur 12 tahun sendiri kan tinggal sendiri yang jadi drive aku untuk pergi ke sini kan karena aku aku kan aku penasaran aku anaknya atau sok tau ya jadi memang perlu kadang-kadang sok tau itu bagus perlu ya enggak juga mungkin jangan sok tau yang lainnya itu ya tapi kalau penasaran boleh penasaran bagus ya karena aku tuh pindah ke sini karena mau sebenarnya kalau mau jujur karena kebebasannya Oh aku mau mencobain freedomnya maksudnya freedom gimana nih ini agak-agak sedikit mengkhawatirkan kebebasan itu adalah untuk tinggal sendiri kan Oh walaupun independen tapi yang aku belum terpikirkan di umur 15 tahun kebebasan itu ada tanggung jawabnya juga betul-betul nah itu adalah keputusan yang aku aku harus hadapin tuh Oke jadi kayak tanggung jawabnya tuh harus aku hadapin di umur-umur 12 tahun ya karena untuk beberapa mungkin sampai saat ini juga umur 15 tahun itu bukan umur yang menurut kita cukup untuk ya untuk untuk independen saya dulu mulai independen itu umur 23 tahun 23 tahun tapi itu perlu cukup ini juga mengejutkan juga ya 15 tahun lulus SMP ke-1 SMA sudah pindah dan hidup ribuan kilometer dari Indonesia Wah itu bukan dulu padahal aku bisa aja lo pindah kota gitu ya pindah kota aja iya pindah kota aja iya pindah kota aja mungkin waktu itu bilang sama ibu ah bu saya mau ke Bandung aja atau tapi atau ke kota ini lain lah gitu tapi yang bikin drive aku tuh karena softballnya juga aku penasaran sama softball di luar negeri itu kenapa Kanada bisa jago banget sih softballnya aku mau tahu itu karena aku penasaran aku nge-talk bagus-bagus ya kayak gitu ya jadi tentu tanggung jawab aku belajar untuk tanggung jawab di iya di sini sama mau keempat tahun sekarang tinggal di sini sendiri oke jadi nggak ada yang perlu ditakutkan teman-teman ya mungkin yang sekarang baru masih sekolah di Indonesia enggak ada yang takutkan untuk mau independen hidup di luar negeri atau di negara lain gitu semuanya itu bermula dari penasaran pengen tahu tapi ya itulah pembelajarannya untuk kita bagaimana untuk supaya maju itu memang kita harus melihat dunia melihat hal-hal lain yang yang kita belum pernah lihat sebelumnya ya terus rencananya rencananya kedepannya gimana nih tuh setelah sekarang ini kan lagi kuliah aja ya karena sejauh ini kan lagi korongan yang jadi season aku untuk softball masih ditunda jadi sekarang masih latihan-latihan saja latihan aja ya latihan aja dengan harapan aku latihan di tim bagus ini dengan rajin aku berharap bisa mendapatkan ilmu dan aku bawa pulang untuk bagikan ke Indonesia Wow bagus-bagus tuh bagus tujuan yang yang mulia jadi itulah teman-teman ya kita bisa bilang suka duka sebagai anak kos di Kanada walaupun sebenarnya banyakkan sukanya ya makan mie instan makan mie instan terus kayaknya semuanya deh semua karena cepat dan murah ya itulah tapi karena kadang-kadang dapat ini kesempatan perbaikan gizi itu juga ada tuh baru ayam ya oke teman-teman ya itu ngobrol-ngobrol kita dengan Prustin Ramadan dan atlet softball dari Indonesia yang sekarang sedang menimba ilmu di Kanada semoga berguna dan dapat pelajaran bagaimana kos di Kanada atau di negara-negara maju oke thank you Prue terima kasih teman-teman sudah nonton jangan lupa like subscribe dan komentar di bawah ya bye bye until next time